Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Hira bil alamin Wassalamu ala asrafil Wa ala alihi wa sallim Kedina wa malana muhammadin Wa ala alihi Wa sahabihi Wa barikwa salim ajamain Amba'at Jamaah Tadris Rebuan rahmatullah Dan kuliah subuh Puja dan puji syukur Kita aturkan kepada Allah SWT Pada kesempatan pagi hari ini Kita dapat dipertemukan Sebelumnya Marilah kita awali Dengan bacaan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Majelis Tadarus Rebuan Dan kuliah subuh Rahmatullah Pagi hari ini Hari Rabu Di tanggal 30 Maret 2022 Insya Allah kita akan bersama-sama Refleksi literasi umat Tadarus pendidikan dan minat baca Dan hari ini kita Kedatangan tamu ispihwa Insya Allah Pak Anies Rasid Baswedan Pak Profesor Dr. Arief Satria Beliau adalah ketua Iksmi dan juga nanti akan bersama kita Ibu Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno Dan nanti akan dipandu oleh Pak Dr. Hamem Yarkasiputro Dan bersama dengan Mas Iwan Setiawan Bapak Ibu yang berbahagia Hari ini Untuk mengawali Majelis Tadarus Rebuan ini Yang pertama meneruskan pada Minggu yang lalu Hari Rabu yang lalu Yaitu Surat Anissa 113 Dan untuk kali ini Sebagai pembaca pertama adalah Mas Sabda Bintang Pramana Ini adalah Dari Mahasiswa Ainu Kebumen Dan juga sebagai pengajar di SMP IT Arisalah Beliau adalah Hafid Dan insya Allah kita akan Bersama-sama Nanti dilanjutkan Dari Pondok Pesantren Di bawah asuhan Bapak Musleh Dari rumah Tafid Untuk mengawali Saya persilahkan Kepada Mas Sabda Bintang Pramana Surat Anissa 113 Sampai 134 Waktu dan layar Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Suara Suara kuala pun jelas ya Pak Sudah Silahkan Mas Silahkan Mas A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Wa laulafatullahi alayka wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum en yudilluk Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurunaka min shaykh Wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam Wa kana fadlullahi alayka adima La khayra fi kasirim min najwa hum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim Bainan nas wa man yaf'al dhalika abdigho amardotillahi fasawfa nu'tihi ajran adima Wa man yushakikir rasulah min ba'di ma tabiyyyan lahul huda wa yattabi'u ghayra sabiilil mu'minin Wa yattabi'u ghayra sabiilil mu'mininan walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam Wa sa'at masira Inna allaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashak Wa man yushrik billahi faqad doladolam ba'idah In yad'u'na min dunihi illa inasa wa in yad'u'na illa shaytanan maridah La'anahullah wa qala la'attahidanna min ibadika nasiban mafrooba Wa la'udillannahum wa la'umantiyannahum wa la'amuranahum Falayubattikunna adana al-an'am Falayubattikunna adana al-an'am Wa la'amuranahum wa la'amuranahum Falayubayrunna halqallah Wa man yattahid shaytanu wa liyan min dunillahi faqad khasir khusranam Faqad khusir khusranam mubiina Ya'iduhum wa yumannihim Wa ma ya'iduhumu shaytanu illa gurura Ula'ika ma'wahum jahannam Wa la yajidun anha mahiisa Wa al-lazina amanu wa amilu s-salihati S-anudhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar Khalidina fiha abada Wa adallahi haqqa Wa man asdaku minallahi qila Laysa bi amaniyukum wa la amani ahli alkitab Man ya'amal su'an yuj'zabihi wa la yajidhlahu minzumillahi wa liyan wa la nasira Wa man ya'amal minas s-salihati min dakarin au unfa Wa huwa mu'minu wa huwa mu'minu faulaihka Wa yadkhuluna aljannata wa la yudlamuna naqira Wa man ahsanu wa man ahsanu dinan min man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin Wa huwa muhsinun wa attab'a millata ibrahim hanifah Wa attahada allahu ibrahim halila Wa lillahi ma fi s-samawati wa ma fi al-ab Wa kanallahu bi kulli shay'in muhiqa Wa yastafdunaka fi nisa Wa lillahi yuftikum fi hinna Wa ma yutsla alaykum fi alkitab Fi yata man nisa Fi yata man nisa Wa lillahi la tuqtunahunna ma kutibalahunna wa tarawamunna an tankihuhuhunna walmustad'afiin Wa al-mustad'afiin min alwildani wa an takumun lilyatamaa bilkishwa Wa ma taf'aloo min hayrin fa in Fa inna allaha ka nabihi alima Wa in imra'atun khaafat min ba'aliha nusuzan au iqradan Fala jinaaha alayhima ay yusliha baynahuma sulhaa Wa sulhuhair wa uhdiratil anfusus shuhu Wa in tuhsinu wa tattakuu fa inna allaha ka nabima ta'amaluna habira Wa walan tas pati'un an ta'adilu baynah nisai walau harashtum Fala tamilu kulla almayli fadadaruha Fadadaruha kalmuallakah Wa in kuslihu wa tattakuu fa inna allaha ka na ghafura rahima Wa in ya tafarraqa yu'millahu kulla munsa'atih Wa kanallahu wasi'an hakeema Wa lillahi mafissamawati wa mafissamawati wa mafissamawati Wa kanallahu waniyyan hamidah Wa lillahi mafissamawati wa mafissamawati wa mafissamawati wa mafissamawati Wa yaiti bi ahurin Wa kanallahu ala dalika tadu'lah Ma'u kana yuridu sawabat dunya fa inna allahi sawabu dunya wal akhirah Wa kanallahu sami'an mafissamawati wa mafissamawati wa mafissamawati wa mafissamawati wa mafissamawati Saya jelaskan untuk waktu dan layarnya Ma'u'dhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhaladzina amanu kunu qawwamina bilkistishu bisti shuhada'a Shuhada'a lillahi walau ala anfusikum Anfusikum awil walidayn wal akarabi Ya ayyuhaladzina amanu wa mafissamawati 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 wa Alhamdulillah 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 Umat Sayyidina Muhammad. Allahumma raham umat Sayyidina Muhammad. Rahmatan amatan ya Rabbil Alamin. Allahumma ghefir li umati Sayyidina Muhammad. Maghfiratan amatan ya Rabbil Alamin. Allahumma farij an umati Sayyidina Muhammad. Farijan azilan ya Rabbil Alamin. Allahumma ya Rabbakulisayin. Bi'udratika ala kulisayin. Ighefir lana kulisayin. Wa'lat as'alna an kulisayin. Wa'lat uhasibna fi kulisayin. Wa'lat uhasibna fi kulisayin. Wa'lat uhasibna fi kulisayin. Wa'atina kulla sayin. Wa'atina kulla sayin. Wa'atina kulla sayin. Bi'rahmatika rahamah rahimin. Allahumma sa'alna min ibadikal mutaqin. Wa'amin ibadikal shalihin. Wa'amin ibadikal alamin. Wa'amin ibadikal rasihina fil ilmi. Wa'amin ibadikal khalisin. Terima kasih. 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 Waktu dan layar dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Anis Rashid Baswedan, IHD. Yang kami hormati Ibu Prof. Dr. Siti Hamamah Suratno. Yang kami hormati Prof. Dr. Arief Satria, yang kami hormati Bapak Dr. Hamim Yarkasih Kutro MSI. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu pada kuliah subuh Refleksi Literasi Umat, Tadarus Pendidikan dan Minat Baca. Terima kasih. Akhirnya kami untuk menyampaikan 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 acara yang ketiga kuliah subuh pada pagi hari ini. Amin. Akhirnya akan dim perceptions. Indonesia Raya kepada admin, waktu dan tempat kami. Terima kasih telah menonton. 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 terima kasih telah menonton. menonton. Ini adalah satu momentum untuk kita terus menikuskan isu-isu pendidikan. Dan saya yakin nanti Pak Anies juga akan bisa melihat perspektif yang lebih luas lagi. Dan saya mencatat ya, paling tidak dari perjalanan selama ini, maka ada beberapa variable yang segera perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang disruption ya. Jadi kita memang menghadapi disrupsi besar, disrupsi karena perubahan iklim yang sudah menjadi tantangan bersama secara global, yang kemudian membuat kita dalam wilayah ketidakpastian. Dua adalah revolusi industri 4.0, dan yang ketiga adalah pandemi COVID-19. Segera tiga perubahan ini merubah tatanan dunia. Dan kalau Darwin mengatakan bahwa yang terkuat dan terpintar itu tidak menjamin survive, tetapi orang-orang spesies yang responsif terhadap perubahan adalah orang yang akan bisa survive. Jadi kata kunilah respons terhadap perubahan. Jadi perubahan-perubahan yang ada tadi, saya yakin ini adalah merupakan hal yang sangat-sangat penting sekali. Kalau dalam... Itu adalah ayat yang penting untuk kita catat. Karena apa? Karena ayat itu turun pada saat Nabi Musa dan umatnya baru terlepas dari kejaran Fir'aun. Ketika baru terlepas dari kejaran Fir'aun, umat Nabi Musa bersikap mengeluh. Mengeluhkan keadaan. Kurang air, panas, serba kurang lain sebagainya. Sehingga dengan banyaknya keluhan-keluhan umat Nabi Musa itu, turunlah ayat itu. Kalau Anda bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Karena Allah sudah memberikan nikmat kemerdekaan. Jadi nikmat kemerdekaan, sebuah nikmat yang luar biasa, yang harus disyukuri dengan memanfaatkan potensi kita. Potensi akal, potensi fisik, potensi hati, potensi iman, dan sebagainya. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting bagi kita hari ini, mengkontekstualisasi periswa-peristiwa masa lalu dengan melihat kondisi disrupsi pada hari ini, di mana memang tantangannya sangat besar. Tantangan COVID, tantangan revolusi 4.0, dan tantangan perubahan iklim, dan tantangan-tantangan lain-lain. Juga mungkin dalam hal berkaitan pertarungan politik global, dan segera banyak hal sekali. Jadi keluhan-keluhan itulah yang akan membuat kita ini tidak bersyukur. Akan tetapi, kalau kita bersyukur, berarti kita terus menggunakan potensi yang ada di kita. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, beberapa hal yang saya kira terkait dengan tantangan dunia pendidikan, termasuk di dalamnya karena perubahan disruptif ini, maka kita bisa mencatat beberapa implikasi yang saya kira sangat besar. Jadi implikasi-implikasi yang terkait dengan dampak misalnya revolusi 4.0 pada pendidikan, yang sekarang sudah banyak keluar, micro-kredential, micro-learning. Bahkan Google sendiri sudah mengeluarkan Google Career Certificate. Google Career Certificate ini adalah sebuah ikhtiar dari Google untuk menciptakan sebuah micro-kredential yang hanya 6 bulan orang ikut pelatihan, kemudian dapat sertifikat, dan Google menjamin kerja. Jadi saat ini tidak ada orang yang bisa menjamin kerja kalau orang mengikuti sebuah proses pendidikan. Jadi itu proses-proses yang non-negeri. Jadi disrupsi ini saya kira tidak hanya dihadapi oleh dunia industri, tapi dunia pendidikan ini kita akan luar biasa. Jadi dunia pendidikan ini saya kira hal yang sangat serius untuk kita perkuat dalam rekaman respons itu. Kalau karena itu, saya kira hal yang penting adalah bagaimana kita melakukan respons itu dengan 4 hal. Yang pertama adalah, satu, kita tentu yang namanya karakter integritas itu akan menjadi faktor yang fondasi. Jadi kalau Thomas Stanley mengatakan bahwa sebenarnya yang membuat kita ini sukses, dari 100 faktor sukses itu bukan IQ, bukan di mana kita lulus, dan juga bukan dari mana kita sekolah. Yang membuat kita ini sukses adalah nomor satu kejujuran. Itu adalah basis bagi integritasnya, yang saya kira sangat kuat sekali. Kedua adalah kedisiplinan, tiga adalah orang yang gaul, keempat, hubungan dari pasangan hidup, yang kelima adalah kerja lebih keras daripada orang lain, dan kemudian punya passion dalam pekerjaan, dan sebagainya. Tapi yang pertama adalah dari kejujuran. Kejujuran menjadi fondasi yang sangat penting sekali, karena logikanya apa? Logikanya adalah kejujuran itu menjadi satu pilar dalam terciptanya high trust society. Masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi. Kalau masyarakat memiliki rasa saling percaya yang tinggi, maka tidak ada cara lain selain kita harus mengupayakan apa yang disebutlah Fukuyama itu. Jadi high trust society, masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi itu merupakan modal, dan bahkan disebut sebagai social capital penting untuk memajukan sebuah bangsa. Jadi bangsa-bangsa besar adalah bangsa-bangsa yang penuh dengan social capital, penuh dengan trust, dan salah-salah saling percaya. Kenapa saling percaya? Karena orang-orangnya berintegritas. Kenapa berintegritas? Karena orang-orangnya jujur. Jadi memang korelasi antar kejujuran dengan kemajuan sebuah bangsa itu luar biasa sekali. Dunia ketiga biasanya dicirikan dengan low trust society, masyarakat dengan rasa saling percaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, kita harus segera mengupayakan itu, dan sebenarnya puasa adalah cara, cara Allah SWT mengkondisikan kita menjadi high trust society. Masyarakat pada saat bulan puasa relatif lebih saling percaya dibandingkan dengan pada saat bukan bulan puasa. Jadi ada dimensi-dimensi sosiologis yang saya kira perlu dicermati. Pada saat bulan puasa kita lebih percaya pada orang lain. Karena kita percaya bahwa orang lain tidak akan melukai kita, kita percaya orang lain tidak akan bohong pada kita, orang lain tidak akan membuat kita ini sengsara, dan sebagainya. Jadi kepercayaan itu pada saat bulan puasa itu luar biasa terbangun. Nah bayangkan kalau kita mampu mentransformasikan suasana bulan Ramadan pada bulan-bulan pasca Ramadan, sebelas-bulan sebelumnya. Jadi ketika pada saat satu bulan Ramadan ini kita menjadi high trust society, masyarakat rasa saling percaya yang tinggi, kemudian kita juga terapkan pada 11 bulan pasca Ramadan, wah luar biasa. Itu adalah sebagai upaya untuk ikhtiar kita untuk memujudkan high trust society. Masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi. Jadi saya selalu melihat perspektif sosiologi ini sebagai sefondasi bagi kita untuk melihat bahwa puasa, ibadah Ramadan, itu punya makna sosiologis yang sangat dalam dan sangat luas. Nah kalau setiap bulan kita punya wahana untuk melatih sebagai high trust society, maka praktek hasil latihan itulah yang terus harus kita wujudkan. Kemudian yang kedua adalah, menurut saya yang menjadi penentu adalah mindset. Jadi kalau Carl Dwight mengatakan bahwa mindset yang diperlukan hari ini adalah orang-orang yang memiliki growth mindset, dan bukan fixed mindset. Orang yang memiliki growth mindset adalah orang-orang yang yakin bahwa dirinya bisa berubah, yakin bahwa bakatnya bisa berubah, yakin bahwa dirinya bisa merubah kebiasaan, termasuk kemampuannya. Jadi kalau dia dapat nilai 30 matematika, dia akan mengatakan apa? Dia akan mengatakan, oh saya itu memang kurang strategi, kurang belajar, sehingga perlu belajar lebih jauh lagi. Tapi kalau orang itu fixed mindset, dia akan mengatakan inilah batas kemampuan saya. Jadi orang-orang fixed mindset orang-orang yang pasrah pada keadaan, pasrah pada kondisi yang ada, dan tidak optimis bahwa dirinya bisa berubah. Jadi mindset orang-orang yang growth mindset tadi adalah orang-orang selalu melihat opportunity lebih besar daripada tantangan, kemudian juga proaktif, dan biasanya karena dia itu adalah orang yang optimis bahwa dirinya bisa berubah, maka mau tidak mau dia adalah seorang learner, seorang pembelajar. Sehingga yang kedua ini adalah berlaku sebagai seorang pembelajar sejati. Jadi kalau Giaja Dewantor mengatakan, jadikan rumahmu jadi sekolahmu, jadikan setiap orang jadi guru. Maka itu adalah prinsip-prinsip kita dalam belajar, dalam kemerdekaan belajar. Jadi melekih kemerdekaan belajar itu adalah belajar anywhere, anytime, dengan siapapun, dengan kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Artinya jadikan sekolah, jadikan sawah. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, jadikan kandang sebagai tempat sekolah, jadikan sawah sebagai sekolah, jadikan danau, sungai, laut, semua jadi sekolah. Jadikan petani sebagai guru, itulah pembelajar sejati. Jadi orang yang memiliki growth mindset akan melihat opportunity dimanapun dia bisa menarik pelajaran penting. Sehingga sebenarnya membaca tanda-tanda alam, minat baca yang sifatnya tekstual, maupun membaca alam, membaca tanda-tanda zaman, menurut saya ini sangat-sangat penting. Dua dimensi membaca ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita mampu merespons perubahan. Jadi membaca alam, membaca tanda-tanda, termasuk itu tantangan bagi dunia pendidikan, bagaimana menciptakan sebuah metodologi, agar mahasiswa-agarsiswa benar-benar belajar membaca tanda-tanda. Jadi pola pendidikannya induktif ya. Pola pendidikan yang dari dalam ke luar, itu sesuatu yang luar biasa sekali hari ini. Jadi kalau kita terus mendorong bahwa pola pendidikan induktif, karena orang langsung hands-on di lapangan, dan kemudian belajar dari lapangan, kemudian proses untuk guru, untuk fasilitasi, untuk sistematisasi pengetahuan, itu akan menjadi sumber-sumber yang dasar sekali, sumber pengetahuan yang sangat dasar sekali. Jadi menjadi learner menjadi sangat penting. Karena yang dihadapi masa depan adalah ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu hanya bisa kita hadapi dengan kemampuan kita sebagai pembelajar sejati. Jadi orang pembelajar, maka dia akan lebih adaptif terhadap perubahan. Kalau orang belajar mesin 3 tak di kampusnya, kemudian tiba-tiba dia keluar dari kampus, lulus di industri, sudah 25 tak, maka dia akan kebingungan kalau dia bukan seorang pembelajar. Tapi kalau dia seorang pembelajar, maka mau berapa tak pun, mau kondisi apapun, dia akan cepat beradaptasi. Jadi mental learner, itu adalah mental yang harus kita dorong. Agile learner. Sehingga sekarang tidak cukup hanya sebagai learner, tapi adalah pembelajar yang cepat. Jadi baik-baik sekalian, learning agility itu akan sangat menentukan kita. Kecepatan belajar akan sangat menentukan kita ini. Karena apa? Karena memang di saat disrupsi, 3 disrupsi ini, sebenarnya Tuhan kekasihan sama kita, sayang sama kita. Karena kemudian kita ini di-restart kehidupan kita sama relatif setara dengan negara-negara lain. Karena negara-negara lain tidak punya resep untuk mengatasi COVID, tidak punya resep mengatasi revolusi industri 4.0, tidak ada resep mengatasi perubahan iklim. Saya 2018-2019 keliling, ke Australia, ke Jerman, ke Jepang, ke China, saya sampai ke China pengen tahu, teknologi pertanian paling canggih di China itu di mana sih, dan seperti apa. Saya kejar ke pusat penelitian pertanian di China yang paling canggih. Ternyata sampai sana, setelah saya dapati, masih mereka sedang mempelajari tentang bagaimana artificial intelligence untuk pertanian. Jadi mereka sedang belajar 2018 itu. Belum ada implementasi di lapangan. Dan setelah saya amati laboratorium yang canggih itu, ternyata itulah buatan Israel. Jadi China sendiri adalah bangsa yang peniru, bukan bangsa yang punya originalitas dalam hal inovasi, tapi ternyata itu semua kerjasama dengan Israel. Nah, jadi baik-baik sekalian, China sedang belajar pada saat itu, 2018. 2018 juga sama-sama ke Jepang, ke Australia, ke Eropa. Mereka juga sedang belajar. Karena revolusi industri 4.0 baru juga buat mereka untuk bidang pertanian. Nah, sehingga dalam hal ini, sebenarnya dalam posisi kita ini sama-sama belajar, ketika posisi sama-sama belajar, sama-sama tidak tahu menghadapi perubahan, maka learning agility menjadi penentu. Jadi ibarat kita ini kalau sedang start mau berlari, ya inilah kecepatan kita itu melangkah duluan dan lari, maka insya Allah kita akan menentukan. Nah, tapi kecepatan kita berlari dan inisiatif kita mulai berlari sangat tergantung pada yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tentang orientasi pada future practice, bukan pada best practice mata. Jadi kalau orang fokus pada best practice, selamanya kita ini hanya akan menjadi follower. Tapi kalau kita fokus pada future practice, kita akan menjadi leader. Best practice boleh, nggak boleh. Tapi kita punya niatan belajar dari negara-negara lain, bukan belajar untuk meniru, tapi untuk belajar melampaui mereka. Oleh karena itu, orientasi pada future practice akan menentukan kemampuan learning agility ini. Jadi learning agility, kecepatan, kelincahan kita belajar, itu memang pada akhirnya tergantung juga pada bagaimana kita punya kepercayaan diri. Kalau kita memiliki inferiority kompleks, ya bahaya. Kita nggak akan pernah bisa berani melangkah, berlari duluan, dan kemudian. Oleh karena itu orang-orang yang orientasi pada future practice itulah orang yang akan menentukan dunia. Jadi kenapa Korea yang dulunya itu adalah negara yang memiliki GDP per kapital per tahun sama dengan kita pada tahun 60-an, tapi sekarang berbeda, bukan karena faktor apa-apa. Kita sama-sama hidup 24 jam, sama-sama makan nasi, mata dua, kaki dua, kepala satu, nggak ada bedanya. Bedanya apa? Soal willpower, kekuatan kemampuan. Sehingga orang-orang yang memiliki mindset yang growth, orang memiliki mindset yang kuat, orang-orang yang orientasi pada future practice, ya itu biasanya orang-orang yang punya kepercayaan diri yang kuat, dan kemudian punya orientasi ke depan, dan punya kemampuan untuk terus melangkah. Jadi orang future practice adalah orang-orang yang berinovasi, karena melalui satu yang baru, baru yang baru. Jadi Allah itu kan dalam Asmaul Husna ada dua sifat ya, Al-Khalik dan Al-Badi' Al-Khalik itu menciptakan, tapi kata beberapa alitafsir, menciptakan sesuatu yang sudah ada. Tapi kalau Al-Badi' itu menciptakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu kita kan disuruh untuk meniru Asmaul Husna, mengimplementasikan dalam kehidupan kita, maka kita ditutup untuk bersifat Al-Badi' menciptakan sesuatu yang baru. Jadi inovatif, bahkan mendisrupsi. Itulah Badi' Musama Wati'ul Ard, menciptakan langit dan bumi. Jadi itu sesuatu yang menurut saya sangat-sangat penting sekali, sebuah mental yang harus dimiliki oleh bangsa kita kalau kita ingin menjadi bangsa besar. Jadi inovasi adalah hilir ya, dari hulu, tadi mindset, kemudian jiwa pembelajar, orientasi pada future practice, tentu dengan karakter, dan juga dengan integritas yang sangat kuat. Oleh karena itu, dengan inovasi-inovasi yang besar ini, karena kita tahu bahwa Global Innovation Index itu berkorelasi positif dengan GDP per kapita per tahun. Hampir semua negara-negara memiliki GDP per kapita per tahun yang tinggi, memiliki skor Global Innovation Index yang tinggi. Jadi itu korelasi positif. Jadi hampir, artinya apa? Kemajuan sebuah bangsa sebagian besar dipicu oleh kekuatan dari inovasinya. Di inovasi yang paling banyak, itu adalah inovasi-inovasi, di mana negaranya adalah orang-orang yang memiliki orientasi pada future practice, mindset-nya mindset yang growth, dan umumnya adalah orang-orang yang punya high trust society. Mengapa high trust society menjadi korelasi dengan kemajuan inovasi, kemajuan bangsa? Jadi logikanya adalah kalau kita ini punya integritas yang kuat, maka kita ini dapat dipercaya dalam masyarakat high trust society, masyarakat mudah untuk berkolaborasi, mudah untuk bekerjasama. Ini Pak Anies terus mengusung isu kolaborasi. Dan saya kira isu yang luar biasa hari ini. Dan karena kita tidak bisa tidak berkolaborasi. Nah, kolaborasi hanya bisa tercipta dalam suasana high trust society. Itu adalah sustainable collaboration. Kolaborasi yang berkelanjutan, kolaborasi yang berdimensi jangka panjang. Bukan kolaborasi yang berbasisnya adalah transaksi jangka pendek. Jadi kolaborasi-kolaborasi jangka panjang itu karena adanya trust. Jadi kalau basisnya adalah trust, maka kita berkolaborasi. Nah, inovasi-inovasi besar tadi hanya bisa muncul kalau kita berkolaborasi. Tidak ada hari ini inovasi muncul sendirian. Semua kolaborasi inovasi-inovasi itu. Bahkan kalau kita lihat Samsung, sekarang sudah dalam handphone saja ada kolaborasi dengan Android. Dan itu adalah kecanggihan teman-teman di Korea dan Tiongkok untuk melihat Android sebagai potensi untuk smartphone. Membaca tanda-tanda menjadi penting. Membaca tanda-tanda kadang-kadang itu tanda-tanda yang sinyalnya lemah sekali. Setelah itu sekarang kita perlukan, kita mampu untuk membaca tanda-tanda dan meskipun dengan sinyal yang lemah. Nah, jadi sekali lagi sekalian, dengan kolaborasi itulah maka inovasi akan banyak bermunculan. Ketika inovasi banyak bermunculan, maka akan menginspirasi. Jadi inovasi, kolaborasi, inovasi, kemudian inspirasi. Nah, inspirasi inilah. Apa sih inspirasi itu? Inspirasi itulah menggerakkan orang untuk berpikir dan bertindak yang mengarah pada kemajuan. Jadi inovasi itu bisa menggerakkan orang untuk berpikir menghasilkan inovasi yang lain. Dan orang lain menggerakkan inovasi lagi. Dan terus sehingga semakin banyak inovasi. Jadi Indonesia ini akan menjadi bangsa besar. Kalau hidup kita penuh dengan saling menginspirasi. Saling menginspirasi, saling menyemangati. Dan inspirasi itu lebih baik dengan karya. Inspirasi bisa dengan kata-kata, tapi inspirasi lebih baik dengan karya. Karena apa? Itulah karya-karya yang inovatif, karya-karya yang monumental, yang punya jarah. Itu bisa menjadi sumber untuk inspirasi besar. Oleh karena itu, saya kira yang kita perlukan sekarang sekali lagi adalah kemampuan kita untuk saling menginspirasi, saling menyemangati, yang itu kemudian menghasilkan inovasi, menginspirasi lagi, inovasi lagi, akhirnya kita akan menjadi penentu peradaban masa depan. Jadi sekali lagi bahwa peradaban masa depan memang bagaimana juga sangat ditukar oleh siapa yang menjadi trendsetter dalam pengembangan sains dan teknologi dan inovasi. Dan itu kalau dipegang oleh umat Islam, akan luar biasa sekali. Karena Islam punya value yang kuat, punya fondasi keimanan yang kuat, maka ada pengendalian dari sisi banyak hal. Kita akan fokus pada bagaimana penerapan iptexar etik, bagaimana penerapan iptexar adil, dan sebagainya. Karena visi kita adalah menciptakan baldatun toyibatun warupun wofur. Jadi buat sekalian, itulah kira-kira sedikit pengantar dari saya, dan intinya adalah bahwa saya kira disrupsi ini perlu kita respons dengan empat hal tadi, dan kemudian pendidikan punya peran besar untuk bisa mencetak orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang memiliki mindset yang baik. Ada cerita sedikit bahwa McKenzie melakukan perlintian di 72 negara tentang prestasi anak-anak usia 15 tahun akademik. Ternyata faktornya bukan faktor guru semata, bukan faktor lingkungan sekolah, bukan faktor lingkungan rumah, tapi faktor terbesar adalah soal mindset siswa itu sendiri. Jadi mindset itu sangat menuntutkan sekali. Sehingga lulusan kita pendidikan yang memiliki integritas yang kuat, mindset yang kuat, menjadi jiwa pembelajar, serta orientasi pada future practice dengan kreativitas yang sangat tinggi, dan kemudian perinnovasi, menginspirasi, dan terus bergerak ke depan, itu seolah-olah akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat Indonesia dengan ciri baldatun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Prof. Arif Satria yang mengingatkan kita bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana beliau menyampaikan salah satu makna dari Ramadan akan menciptakan umat yang membangun high-class khusus CD, masyarakat dengan kepercayaan yang tinggi, dan yang kedua menjadi pembelajar sejati yang bisa membaca ayat-ayat kauliah dan kauniah, dan juga beberapa hal yang seberikan yang lain. Terima kasih Prof. Arif Satria. Kita lanjutkan kepada narasumber yang kedua, Mas Anis Rasid Baswedan, Gubernur DKI. Assalamualaikum Mas Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Amin, bersyarkasih, serta seluruh jamaah peserta kuliah Subuh Akademi Hikmah. Hidupkan kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Akademi Hikmah yang sudah menyelenggarakan kegiatan kuliah Subuh secara rutin tiap rabu. Ini satu kerobosan yang menarik karena tidak banyak. Mohon maaf videonya tidak keluar Pak Nies. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah kelihatan. Pengisian waktu di waktu pada Subuh menjadi menarik bagi kegiatan Putin. Mudah-mudahan ini bisa terus berjalan. Yang kedua, terkait dengan materi yang dibahas pada hari ini. Tadi Pak Ketua Umum Ijmi, sahabat saya Mas Arief sudah menjelaskan secara amat komprehensif. Bagaimana tantangan ke depan, kita gunakan itu sebagai makroof framework yang harus dipegang. Jadi, kita memiliki makroof frameworknya. Sekarang, kita teruskan tadi. Bagaimana dengan langkah-langkah konkret yang harus dikerjakan di tingkat institusi pendidikan, institusi keluarga, dan institusi pribadi untuk bisa meraih itu semua. Ketika bicara tentang literasi misalnya, literasi ini ada enam komponen misalnya. Walaupun tidak ada kesepakatan sesungguhnya apa saja literasi itu. Tiap pakar memiliki definisi apa saja yang disebut sebagai literasi. A World Education Forum secara umum menyepakati ada enam jenis literasi. Ini adalah literasi baca tulis. Kemudian yang kedua adalah literasi numerasi atau angka. Kemudian yang ketiga adalah literasi sains. Yang keempat, literasi digital. Yang kelima, literasi finansial. Dan yang keenam adalah literasi budaya dan kewargaan. Ada banyak lagi yang punya definisi, tapi sebutlah enam ini saja yang paling cukup untuk jadi pegangan kita. Nah, keenam unsur ini membuat kita harus menyadari bahwa literasi itu bukan hanya sekedar calistung. Itu masa lalu, itu sudah lewat. Sekarang kita memasuki aspek literasi yang jauh lebih luas. Bahkan saya cukup yakin enam literasi ini ke depan mungkin akan bertambah terus. Karena cepatnya perubahan yang sedang terjadi. Sehingga kita perlu dari sekarang meletapkan agar di tiap-tiap institusi yang disana menumbuhkan keperibadian, menumbuhkan kompetensi, menumbuhkan keterampilan, itu secara serius menyiapkan generasi barunya untuk tumbuh dengan kompetensi keperibadian dan literasi dasar atau keterampilan yang sesuai dengan zaman sekarang. Saya ingin garis bawahi terkait pentingnya enam literasi ini dalam bentuk pembiasaan. Pembiasaan di rumah, pembiasaan di sekolah menjadi sangat penting sekali. Pembiasaan untuk baca tulis, pembiasaan untuk memiliki daya baca menjadi penting. Saya sering tegaskan bahwa kalau bicara minat baca saja, itu tentu baik. Tapi sesungguhnya yang harus didorong pada umat dan bangsa hari ini adalah daya baca. Ketika sampai kepada daya baca, kita cenderung untuk lemah. Hanya sedikit atau kecil komponen di bangsa kita yang memiliki daya baca yang terkuat. Nah, pembiasaannya harus dilakukan. Mulai dari mana? Dari rumah, mulai dari sekolah di jenjang dasar. Jadi ketika kita mengharapkan bahwa umat kita, bangsa kita memiliki keterdidikan yang tinggi, bahkan kalau di dalam tema hari ini itu minat baca yang tinggi, maka kita harus dorong untuk punya daya baca. Lalu terkait dengan numerasi misalnya. Ini adalah keterampilan cakapan untuk menggunakan angka, simbol, matematika dasar untuk memecahkan problem-problem praktis dalam konteks kehidupan. literasi-memerasi ini mendasar sekali. Bahkan saya ingat Prof. Andi Hakim Nasution pada masanya dia pernah menggarisbawahi tentang pentingnya pendidikan matematika. Kita akhir-akhir ini membiarkan matematika seakan menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang menjadi yang menakut, bahkan masuk jenjang menakutkan. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketua, Pak Arief, bahwa jangan saja fix mindset, tapi growth mindset. Nah, dalam urusan matematika ini perlu sekali ada reform. Karena menjadi pembelajar membutuhkan di diri kita kemampuan untuk bisa analitikal, kemampuan untuk bisa berfikir sistematis, kemampuan untuk bisa berfikir komprehensif, dan pendidikan literasi-numerasi ini memiliki efek yang cukup besar di sana. Kemudian yang ketiga adalah literasi sains. Bagaimana kita bisa menangkap, memahami, mengambil hikmah dari fenomena alam, fenomena sosial, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, lalu membuat langkah-langkah, membuat pindakan yang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini terasa sekali ketika kita kemarin menghadapi pandemi. Literasi sains diuji siapa yang menghargai ilmu pengetahuan, siapa yang membuka diri terhadap ilmu pengetahuan, siapa yang memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk bertindak di jenjang pribadi maupun untuk bertindak di jenjang institusi. Mengambil kebijakan mengandalkan sains atau tidak, mengambil langkah pribadi menggunakan sains atau tidak. Ketika kita bertemu dengan pandemi seperti kemarin, maka mendadak kita disodorkan dengan kenyataan seberapa terbuka, seberapa matang kita di dalam literasi sains kita. Dan kita menyaksikan di seluruh dunia ada komponen-komponen masyarakat yang literasi sainsnya masih amat terbatas. Ini PR rata sendiri di depan. Kemudian pagi ini kita melakukan majelis dengan menggunakan fasilitas digital. Ini literasi keempat, literasi digital. Sakapan menggunakan media digital dengan bertanggung jawab, dengan beretika, untuk memperoleh informasi, membagi informasi, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Intinya adalah media digital ini bagi mereka yang melek literasi digital. Akan bisa dioptimalkan sebagai alat pembelajaran dan sekaligus juga alat penggandaan pemikiran dari agasan. Ini PR yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kelima, terkait literasi finansial. Ini bisa dibilang terkait dengan aspek pengaplikasian pemahaman tentang konsep, tentang risiko, tentang keterampilan, tentang motivasi dalam konteks finansial. Kita hidup di dalam satu setting masyarakat yang memiliki jejaring ekonomi yang amat luas, tapi juga amat detail. Sehingga jejaringnya itu bisa menjangkau begitu banyak. Apa yang sering terjadi? Sekalian, hampir semua kegiatan transaksi kita itu ada unsur komersialnya. Begitu banyak kegiatan kita ada unsur komersialnya, walaupun kita tidak selalu sadar. Pada saat kita menggunakan Facebook, pada saat kita menggunakan website, sesungguhnya kita menjadi kontributor di dalam peningkatan pendapatan pembuat-pembuat itu. Jadi kita semua itu terlibat satu, dalam sebuah transaksi ekonomi. Nah, dalam dunia dimana transaksi ekonomi itu begitu masif, pemahaman atas finansial itu jadi penting sekali. Dan kita menyaksikan banyak berita kabar tentang korban-korban penipuan, korban-korban manipulasi finansial. Karena pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan di dalam pengelolaan keuangan di era 21 ini sudah terbatas. Jadi keterbatasan ini harus dibuka, sehingga menjadi satu keterampilan yang dikuasai dengan baik. Kemudian, tentu saja kita adalah sebagai sebuah masyarakat yang bersatu, yang ke-6 ini literasi budaya, sebagai masyarakat yang bersatu, karena kita berhasil mengambil jalan kesepakatan untuk membuat budaya yang berbeda-beda ini bisa memiliki satu ikatan bersama, yang sering diistilahkan sebagai sebuah persenyawaan. Nah, literasi budaya ini adalah kecakapan untuk memahami, untuk bisa bersikap, untuk bisa menghargai kepada budayaan lain, kepada kebiasaan-kebiasaan berbeda, dengan tetap menjaga rasa kebersamaan. Nah, kalau literasi budaya sudah banyak dibahas, tapi pemahaman ini sangat penting. Nah, jadi 6 ini lebih sekalian penumbuhannya di mana di rumah. Rumah-rumah kita harus menjadi rumah di mana di situ ada kegiatan baca dan tulis kegiatan pembelajaran untuk sains. Bagaimana rumah menjadi tempat untuk berdiskusi, membahas, membuka pikiran, kemudian digital, sama, finansial, dan budaya. Saya ingin garis bawahi satu tambahan aspek di sini adalah ketika kita bicara baca tulis, itu kata tulisnya itu seringkali dilewatkan. Bahkan ketika kita berdiskusi hari ini, itu ada kalimat minat baca. Saya membayangkan kalau mau menumbuhkan minat baca, daya baca, maka tumbuhkannya kemampuan menulis. Orang yang menulis tanpa disadari dia dipaksa harus membaca dan harus memiliki daya baca. Jadi kalau kita dorong generasi baru kita untuk menulis, maka secara tidak langsung kita akan mendorong mereka untuk membaca, mendorong mereka untuk memiliki daya baca. Karena hampir tidak mungkin kita menulis tanpa memiliki imajinasi. Dan imajinasi itu adalah fungsi dari pengetahuan. Tidak mungkin seseorang berimajinasi hal yang tidak dia ketahuinya. Karena itu bisa dipastikan imajinasi adalah fungsi dari pengetahuan. Makin luas pengetahuan, makin luas pula imajinasinya. Makin sempit spektrum pengetahuannya, makin sempit pula spektrum imajinasinya. Ini kita butuhkan sekali ketika terkait dengan soal literasi. Bagaimana minat tulis, daya tulis ini dibutuhkan sekali. Kita minat tulis WA-nya cukup tinggi pada aktif kalau di WA-WA. Tapi ya minat tulis WA, sementara yang kita dorong adalah daya tulis yang kuat, kemampuan-kemampuan untuk menulis. Bapak-Ibu sekarang yang saya hormati, bila di skala mikro, di sekolah, di kampus, di rumah, ini bisa kita lakukan, maka nanti makronya kita dapat. Tadi sampaikan oleh masyarakat tentang learner, persis sekali. Kita semua terbahasa begitu bicara tentang ke depan, profesi kunta ganti, kemudian ilmu pengetahuan bergerak begitu cepat, maka yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk jadi pembelajar secara cepat. Bahkan kalau kita lihat di banyak negara yang sudah maju, mereka sering mengubah cara pandang terhadap definisi negaranya. Seperti Singapura misalnya, kalau dulu kita bicara tentang negara developing, sampingnya adalah developing, sampingnya adalah underdeveloped. atau negara agriculture, sampingnya adalah negara industrial. Kemudian ada dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga. Kalau sekarang dunia-dunia yang kemarin menyebutinya sebagai industrialized country, first world, atau developed country, sekarang menyebut dirinya sebagai a learning nation, bangsa pembelajar. Jadi tidak mau menyebut dirinya sebagai bangsa maju, tidak mau menyebut dirinya sebagai bangsa industri, menyebut dirinya sebagai dunia pertama, tapi menyebut dirinya sebagai bangsa pembelajar. karena bangsa pembelajar inilah yang dirasa sebagai kriteria tertinggi di dalam konteks masyarakat abad 21. Mudah-mudahan kita semua bisa menetapkan ini sebagai misi yang harus kita kembang, misi yang harus kita laksanakan. Dan saya berharap kalau kita bicara literasi tadi dan umat, maka pembiasaan atas enam literasi ini harus kita lakukan sama-sama di setiap institusi yang sedang kita kelola dengan kesaharian kita. Bapak-Ibu sekalian saya hormati. Demikian hal singkat yang saya sampaikan kurang lebihnya. Mohon temaafkan. Salam prazim dari Lebak Bulus, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anies Rashid Baswedan yang telah mengingatkan kepada kita sekalian ada setidak-tidaknya ada enam literasi yang harus menjadi pembiasaan di kalangan umat kita, yaitu literasi baca tulis, kemudian numerasi, sain, digital, kemudian juga yang berkaitan dengan finansial dan budaya. Terima kasih Pak Benut. Kita lanjutkan kepada narasumber yang ketiga, narasumber yang terakhir, Ibu Profesor Siti Hamama Suratno. Assalamualaikum, Bu Prof. Assalamualaikum, Bu Hamama. Beliau sudah masuk tadi. Suaranya masih mute, Pak. Ada gangguan audio, Pak. Ada gangguan audio. Suaranya masih mute. Pak Benut. Pak Benut. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini belum saja putus ya. Tadi sampai saya tidak bisa selesai mendengarkan Pak Anies. Tapi sekarang ini sudah diperbaiki. Akhirnya bisa, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan disini sesuai dengan apa yang ditugasi pada saya ini. Yaitu bahwa kita, saya akan mengajak pertama kali bahwa kita bersyukur. Disinilah saya akan bersyukur pada malam hari ini. Eh kalau malam hari ini. Pagi hari ini. Pagi hari ini kita ini bisa berhasil mengikuti majelis hikmah. Majelis hikmah yang diselenggarakan oleh majelis hikmah. Yang rutin selalu memberikan manfaat hikmah yang sangat besar bagi kita semua. Saya ingin menyampaikan saya juga sudah bersyukur bahwa tadi saya mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pembicara pertama Bapak Besar Arief. Kemudian Pak Anies. Terputus Pak Anies tadi. Ya selamat datang Pak Arief. Dan terima kasih kita bersyukur Pak Anies. Alhamdulillah. Doa kita semua. Pada kita semua-semanya ini. Insya Allah. Pak Anies. Baik-baik Pak Anies. Sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah. Tadi saya kemukakan bahwa kita ini bisa bersyukur, bisa partisipasi, ikut mendengarkan mendapatkan hikmah dari majelis hikmah ini. Karena kalau saya perhatikan apa yang digariskan di sini. Bahwa kita ini ada di dalam majelis kisma. Yang kita duduk di sini untuk mendapatkan hikmah kebijaksanaan. Yang hikmah kebijaksanaan itu, itu akan menampilkan refleksi. Refleksi umat, refleksi bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang refleksi ini artinya bahwa kita akan melihat apa yang sudah kita jalani dan apa yang akan kita hadapi. Kemudian kita, saya bersyukur lagi bahwa kok ya kita itu ada di dalam kesempatan pertama menghadapi Ramadan. Ramadan siap-siap kita menikmati bulan yang penuh rahmat barokah. Dipilihkan tema yang sangat bagus adalah literasi umat. Tadarus pendidikan dan minat baca. Saya melihat banyak sekali hal yang perlu kita sampaikan ini. Tapi saya kira waktu kita terbatas, kita pandai-pandai menggunakan waktu. Seperti tadi saya dengarkan bersama waktunya saat ini masalah terbatas. Literasi bagi saya, tadi Pak Anies sudah menyampaikan beberapa macam literasi. Saya melihatnya, literasi itu adalah bagaimana kita mengangkat, menarik, membaca. Pertama menarik-menarik itu adalah sikap, hasrat untuk membaca. Dan membaca di sini kita lihat pada ikro. Artinya membaca tidak hanya moco huruf saja, tapi bagaimana memahami situasi, melihat alam, melihat bagaimana situasi yang kita hadapi. Jadi terutama nanti kita akan melihat bagaimana situasi masyarakat kita sekarang ini. Kemudian masyarakat kita sekarang ini saya kira semua masih merasakan. Saya kira perasaannya semuanya sama. Tapi bagaimana kita mengatasi persoalan ini? Bagaimana kita harus berbuat yang paling baik? Inilah yang kita harapkan datang dari majlis sikmah ini. Banyak manfaat yang tadi sudah kita peroleh. Di antaranya tadi kita harus menekan beberapa hal, mengenai pengetahuan itu dan pengertian itu, yang persoalannya kembali kepada persoalan kita. Dan kita diarahkan dengan adanya tadarus. Tadarus itu tidak berarti membaca begitu saja. Tapi makna tadarus yang sangat mendalam, ini saya kira merupakan satu kesempatan yang sangat bagus untuk kita sendiri meningkatkan kualitas diri kita. Kita bersyukur bahwa di mana-mana sekarang ini ada kuliah subuh mulai dengan tadarus. Marilah kita lihat tidak hanya tadarus membaca begitu. Tadi kita melihat ada yang membaca dari masjid ini, dari masjid ini, dari ini, dari ini. Ini bagus sekali. Tapi marilah kita lihat isinya tadarus itu apa. Saya melihat bahwa di sini tadarus itu mengandung makna yang sangat luas, sangat besar. Saya berpikir situasi pagi ini, ini adalah sesuatu situasi pemantik yang nanti akan kita kembangkan sendiri. Yang kaitannya ini akan menjadi suatu faktor pendidikan bagi kita sendiri, bagi diri kita sendiri, dan bagi umat masyarakat di tempat kita, di keluarga kita, di masyarakat luas kita. Nah, kemudian kepandian ada juga sudah diutarakan begitu luasnya. Dan kemudian kita lihat juga saya hanya mengusulkan juga di sini, karena saya juga melihat seperti itu bahkan berkali-kali juga saya diminta untuk menyampaikan bagaimana kita menghadapi masyarakat kita. Inilah yang tadi sudah diperlukan lagi, dikemukakan lagi dengan secara jelas. Disruption. Disruption itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang tahu bagaimana kita menghadapinya ini. Bahkan kalau kita bicara tentang sekarang ini pada 4.0, enggak sudah sampai pada menjelang sudah 5.0. Lalu apa yang kita lakukan ini? Bagaimana tantangan kita ini? Kemudian yang sering sekarang menjadi masyarakat luas di sini adalah persoalan masyarakat yang merupakan perubahan yang luar biasa, yang itu kita kadang-kadang tidak merasakan bahwa kita setiap hari, setiap menit, bahkan di dalam diri kita, bahwa di dalam saku kita, itu ada digitalisasi yang mengatur hidup kita. Bagaimana kita melihat ini? Ini persoalannya kita akan menghadapi bagaimanakah ini? Situasi seperti ini. Situasi disrupsi, digitalisasi, opportunity. Kita itu banyak ada opportunity. Jadi tidak hanya sebagai kita mengeluh ini dan itu, tapi banyak opportunity. Seberapa jauh kita bisa melaksanakan ini? Tantangannya itu juga bagaimana kita? Ini saya kira menjadi satu hal yang harus kita pikirkan. Persoalannya adalah persoalan sosial. Konflik sekepentingan. Sekarang ini menjadi sangat tajam. Dan ini bagaimana kita membacanya. Oleh karena itu, saya tadi akan menggarisbawahi juga apa yang dikemukakan dalam hal literasi yang telah Pak Anies tadi. Dan juga pada persoalan yang dimaksudkan dengan tadi kolaborasi. Saya ingat pada firman Ali Imron ayat 104 dan 110 bahwa kita manusia itu diundang untuk menciptakan baldatun. Jadi masyarakat yang bahagia total itu. Itu kita kan harus, 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 harus itu adalah dalam tata kerja bersama. Tadi sebutkan dengan istilah-istilah yang berkembang, ada kolaborasi sehingga bisa menimbulkan satu inspirasi sehingga apa yang kita kemukakan hendaknya inspiring. Menimbulkan suatu pikiran positif dan solutif pada persoalan kita. Sehingga disitulah kita bisa melakukan satu bentuk inovasi. Dan inilah saya kira yang membongkar kita semua untuk mengatakan ini. Bagaimana pendidikan kita? Bagaimana pendidikan kita itu sudah bagus? Kemarin baru saja saya mendengar bahwa pendidikan ini justru menimbulkan kebodohan. Nah bagaimana supaya tidak menimbulkan kebodohan? Inilah merupakan satu pemikiran kita. Saya berpikir hal semacam ini. Tadi saya harapkan kalau bisa menjadi pemati dan bisa diikuti dengan satu diskusi-diskusi berikutnya. Karena masalahnya kan sangat banyak dan masalah banyak sekali. Satu hal yang ingin saya ambil dari persoalan pagi hari ini adalah yaitu persoalan membaca. Membaca. Membaca yang tadi juga sudah diingatkan. Membaca itu tidak hanya membaca huruf-huruf saja. Tapi juga membaca situasi kita. Membaca alam. Maka yang sering saya kemukakan di sini. Kita hendaknya harus bisa menciptakan suatu habit. Suatu sensitiveness. Kepekaan. Kalau sudah kepekaan, kemudian kita langsung pada peduli. Sejauh mana kita peduli. Apakah kita cukup mengatakan, ini bisa diserahkan sudah ada yang mempunyai kewajiban untuk itu? Tidak. Itu adalah setiap muslim. Itu mempunyai tugas dari Allah yaitu da'wah amar maruh nahimungkat. Itu tugas kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Jadi bukan sekedar diciptakan oleh manusia hidup di dunia. Fana ini dengan nekmat begitu rupanya. Itu saja dengan kesibukan kehidupan kita. Hubut dunia dan dengan apa saja yang bisa kita peroleh di sini. Tapi kita itu mempunyai satu tanggung jawab. Karena kita ingat bahwa selalu ayat Quran khatir khatir. Quran yang dibaca. Yang selalu dinyatakan bahwa kita ini itu dijadikan. Dari aksan yang perciptakan yang sangat bahagia. Untuk apa? Untuk apa? Untuk tadi kita. Maka sudah jelas bahwa kita itu diciptakan untuk bisa beribadah. Nah ibadah itu orang seling makan ibadah itu apa? Kita amal kita yang berbuat baik. Amalan solehan itu. Itu adalah ibadah. Maka apapun yang kita lakukan itu untuk ibadah yang berbuat baik. Yang tujuannya itu akan menciptakan masyarakat yang bahagia. Nah kalau kita mempunyai suatu kiprah. Amalan solehan. Jadi berbuat baik. Menciptakan suatu unsur-unsur kebahagiaan masyarakat kita. Lingkungan kita. Dan paling dekat dengan kita. Sampai kepada yang paling jauh. Apa yang bisa-bisa kita lakukan. Menit-menit kehidupan kita diisi dengan amalan solehan. Itulah yang dituntut di dalam kita sebagai manusia ini. Maka saya ingin menyatakan bahwa alaqat kaknal insana fi aksanin takwim ini menjadi sangat penting. Kita ini dijadikan manusia sebagai suatu makhluknya Allah. Makhluk Allah itu yang paling itu ya ahsan itu adalah manusia. Kok manusia. Kita tahu juga bahwa ada makhluk Allah lain yang lebih patuh daripada manusia. Malaikat itu sangat patuh. Tidak pernah maksiat pada Allah. Tidak pernah mengingkarin. Tapi itu kalah hebatnya dari manusia. Nah disinilah ini ayat Al-Quran seperti ini. Tidak hanya cukup kita baca saja. Kita tahu artinya tapi marilah kita pahami. Bahwa kita ini dengan malaikat saja kita lebih baik kok. Nah lebih baiknya itu karena apa? Karena Allah itu menjadikan kita itu selain itu tidak ada. Hanya untuk beribadah yaitu tadi beramalan solehan. Bahkan kita pun harus maalan solehan itu pada orang dekat kita. Yang sangat penting lagi adalah pada generasi muda kita. Yaitu generasi muda kita yang akan meneruskan kehidupan kita. Mungkin saya ini karena sudah tua jadi mungkin berpikir sampai ke situ. Tapi saya kira tidak mesti harus orang tua. Orang muda pun harus berpikir itu. Bahwa itu regenerasi itu menjadi sangat penting. Nah inilah maka kita ini menjadi selalu ingat pada apa yang kita diperintahkan oleh Allah itu. Kita ciptakan oleh Allah sebagai manusia. Dan manusia dicipta tidak hanya untuk usia siap begitu saja. Tapi memang diciptakan untuk membangun satu kehidupan. Kehidupan itu yang kehidupan yang bahagia total. Tadi saya selalu mengatakan gitu. Yaitu hidupnya dalam segenap aspeknya di dunia ini. Dan segenap aspeknya untuk kehidupan di akhirat. Maka doa kita benarlah. Rebana atira fi dunia khasana bafil akhirati khasana. Saya menyambut pada apa perkembangan keilmuan sekarang ini. Pada certik pandai Islam sekarang ini. Muslimin yang pandai-pandai itu. Sudah mengungkapkan betapa kesalahan kita selama ini. Bahwa kita selama ini akan dihuni oleh satu kebahagiaan dunia. Kehubut dunia. Itungan-itungannya itu hitungan dunia saja. Jadi kalau ditanya teori yang baru itu. Teorinya hanya kehubut dunia, dunianya saja bagaimana. Sehingga yang disebut dengan saya hanya mengutip dari apa yang berkembang selama ini. Yang saya kira saya ingin juga mensosialisasikannya. Juga ikut menyebar tambah, menyebar luasnya. Yaitu mengenai worldview. Jadi worldview yang sekarang ini kita lihat orang pandang worldview. Pandangan tentang dunia. Itu dunia hanya dunia sekarang ini. Dunia sekarang ini. Padahal orang kalau berdoa selalu. Bagaimana wafil akhiratnya khasana. Kalau yang dihitung itu, itu hanya dunia saja. Ini saya kemukakan spesial dalam hikmah ini. Adalah karena kita dalam era perkembangan keilmuan. Di era masyarakat sekarang ini. Berkembang segala macam ini. Saya kira ada perkembangan keilmuan yang begitu luar biasanya. Sampai ada ilmu bisnis modern. Ilmu baru. Ilmu yang katanya rasional. Iya. Tapi mari kita berpikir. Rasional adalah rasio manusia. Bagaimana kalau kita berpikir dengan rasio Allah yang maha bijaksana. Yang itu akan menjadikan kita bahagianya. Lebih meresap pada kita semua. Ambil saja contoh. Bagaimana kita kepedulian kita kepada fakir miskin. Kepedulian kita kepada orang yang membutuhkan. Kalau orang berhitung-hitung dengan ilmu yang baru. Maka itu orang yang rasional itu. Orang tidak akan bisa memperhatikan masyarakat yang membutuhkan itu. Dengan segala macam usaha kita. Saya pernah ada pengalaman bahwa saya mempunyai suatu pengalaman yang saya perhitungkan dalam kehidupan saya. Saya harus memberikan sebagian dari dana saya pada orang lain yang sangat membutuhkan. Kalau dihitung dengan ilmu yang baru ini salah saya ini. Karena saya tidak bisa menghitung mencukupi kebutuhan saya sendiri. Mengapa mau melepaskan uangnya untuk orang yang membutuhkan itu. Yang membutuhkan sangat-sangat membutuhkan. Itulah kehitungan worldview saja. Pandangan dunia saja. Tapi kita menghargakan pandangan di dunia wal akhirah. Maka dengan pandangan kebijaksanaan dari Allah SWT. Relahlah saya menyampaikan bersetekahkan. Apa yang kita berjarakan. Apa yang kita miliki kepada orang lain. Ini saya sampaikan dalam arti salah satu sisi saja. Yaitu pada waktu kita menghadapi Ramadan. Ramadan itu yang bulan penuh rahmat. Penuh barokah. Penuh makfirah itu. Itu kalau kita bertobat pada Allah SWT. Siap di situ. Kita menganggung kesalahan saja. Siap. Kalau kita mau sedekah. Buah punya berapa asalkan itu. Inilah yang menghadapi Ramadan. Dalam menghadapi hal-hal yang miskin. Sekarang tadi disebut-sebut dengan high society. Kemudian high class. Sekarang orang kaya-kaya banget. Itu banyak banget. Tapi fakir miskin. Begitu rupa banyak sekali. Bagaimana perhatian kita terhadap itu. Bulan Ramadan akan melatih kita untuk itu. Ini saya ambil saja dari sekedar ini. Kemudian bagaimana kita. Seolah karena itu. Maka kita dititip bahkan menjadi manusia. Kembali ke situ tadi. Manusia yang baik. Sebaik-baik manusia. Bahkan baiknya itu. Bahkan lebih baik dari malaikat. Malaikat yang taat patuh. Taat patuh pada Allah. Itu kalah oleh manusia. Mengapa? Karena manusia itu diberi pikiran. Bisa berkendak. Bisa berkendak. Maunya bagaimana. Jadi inilah yang membuat kita ini menjadi lebih daripada. Tapi konsekuensinya dengan diberi kemampuan. Diberi kemampuan. Diberi kemauan. Maka itu pun itu menjadi ujian bagi kita. Disitulah Allah menjanjikan. Bahwa betapa banyaknya rahmat Allah akan diberikan pada barang siapa. Yang betul-betul itu memberikan amalan solehan. Apapun yang dimiliki. Yang penting adalah ikhlas. Ikhlas semuanya lillahi ta'ala. Jadi ini yang saya kira. Kemudian dalam hal ini akan terpanggil juga. Saya campur saja dengan hikmah yang ada di sini. Karena saya berpikir banyak sekali. Tantangan kita. Saya selalunya kembali kepada tantangan kita. Tantangan kita itu menuntut kita untuk melakukan banyak hal. Banyak hal dalam hadapi masyarakat kita. Kita tidak bisa diam saja. Kita ada di dalam masyarakat. Hidup di masyarakat. Itu untuk bersikap berbuat terhadap orang lain. Berbuat bersikap terhadap orang lain. Itu adalah kalau menurut saya ini. Adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Sejauh mana kita mau melakukan sesuatu yang bermanfaat pada orang lain. Jadi kalau kita mempunyai sempatan dari Allah. Untuk bisa berkemauan. Berpikir. Untuk bisa memilih. Itu marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah disitulah kita bisa berlatih disini ini pada waktu bulan Romantun. Apa yang akan kita perlu dalam literasi. Dalam literasi. Literasi yang tadi saya katakan menurut saya. Itu adalah tidak hanya membaca. Kemudian orang berpikir dengan menulis. Tidak. Tapi sejak memasukkan sesuatu pada dirinya. Yaitu yang saya sebut dengan sensitiveness. Sensitiveness itu artinya kepekaan. Kepekaan hanya bisa diperoleh dengan jalan membuat habit. Kalau ada situasi masyarakat ini. Bagaimana kita menghadapinya. Bahkan kita mempunyai suatu. Buat satu skill. Keterampilan. Buat satu kepandaian. Dengan apa? Dengan tadi banyak membaca. Banyak mengetahui. Banyak diskusi. Kemudian kita bisa memikirkan. Apa yang terjadi ini. Apa yang kira-kira akan membuat kejadian apa. Apa yang kita perlukan. Kita berpikir itu menggunakan waktu. Menggunakan segala macam. Tapi itu semua itu adalah. Itu apa yang akan dijanjikan oleh Allah SWT. Itu pahala yang teripat ganda. Tidak ada taranya. Kok kebetulan ini majelisikmah menyelenggarakannya menjelang Ramadan. Itu kita tempat berlatih kita. Padahal sebulan Ramadan ini. Pahalanya seribu. Lipatnya banyak banget. Bagaimana kita tertarik atau tidak. Apa yang harus kita lakukan. Maka tadi marilah nanti kita ini sebagai. Apa yang sudah kita pikirkan itu tadi. Ini menghadapi tema dari pertemuan kita ini. Yang tadi saya kemukakan. Ini majelis hikmah. Kita semua masing-masing. Tidaknya sepulang dari sini. Mengambil hikmah apa. Apa ya hikmah yang kita peroleh dari ceramah pertama. Apa yang kita peroleh dari ceramah pertama. Dan seterusnya. Kemudian ini refleksi apa yang kita lakukan. Dari apa yang kemarin dilakukan. Sebenarnya ini salah. Kurang. Atau harus disempurnakan. Refleksi apa. Kemudian ini menjelang Ramadan. Apa yang harus kita siapkan. Persiapan apa. Nomor satu persiapan sikap mental. Semangat. Dan semuanya itu. Semuanya itu kan kalah dengan ibadah Ramadan. Nah. Oleh karena itu. Mari kita dengan demikian akan menikmati bulan yang penuh rahmat. Allah memberikan kasih sayang sebanyak-banyak kepada kita. Surga dibuka lebar-lebar. Neraka ditutup rapat-rapat. Itu. Apa kita diam saja. Oh ini rutin. Oh ini tahun sekarang tahun Ramadan. Tahun depan juga Ramadan. Begitu. Sayang sekali. Humul khosirun seperti itu. Nah. Itulah. Kemudian kita tadikan. Mengenai literasi. Literasi. Tadarus. Saya ingin menyampaikan satu hal. Tadarus. Tadarus. Kata Tadarus. Itu mengingatkan pada sesuatu kebiasaan. Yang moco. Ya. Tidak. Tapi Tadarus itu. Perlu kita ingat dari segi teori membaca. Teori of reading. Itu kita bisa tahu. Bahwa membaca itu. Itu menciptakan satu skill. 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 Akan melatih. Meletakkan di dalam benak kita. Apa yang kita baca. Mungkin pertama kali. Rodoh kesulitan. Wah. Makan waktu. Ah capek. Ah ngantuk. Nah. Tapi nanti lama-lama. Kalau kita paksa. Lama-lama. Berlatih. Akhirnya menjadi satu kenikmatan. Kalau sudah menjadi satu kenikmatan. Menjadi satu kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan. Kenikmatan. Kebutuhan. Maka akan menciptakan sesuatu yang ada dalam benak kita. Akan mengisi. Jadi storage of mind kita. Bahwa satu habit. Kalau kita tidak membaca. Itu ada satu kehilangan kebutuhan. Pasti dan pasti dan pasti. Saya yakin. Asal kamu. Verse. Dimana ada kemana. Verse. There's a will. There's a way. Dimana ada kemana. Dan nanti Allah akan menciptakan. Bahwa kita itu di dalam Al-Quran sekarang itu sudah ada di sampingnya. Itu tarjamah. Jadi kalau membaca. Biasanya kita membaca saja. Sekarang ini kita ada semacam kemajuan teknologi kita. Tadi ada semacam opportunity. Bahwa kita akan bisa melihat terjemahannya. Kalau sudah berkali-kali begitu. Lama-lama akan begini. Jadi ada hal yang kita perlu kita ketahui. Oh kita kutip saja. Oh kita hafalkan saja. Lama-lama kita cari bagaimana pelaksananya dalam kehidupan sehari-hari. Lama-lama kita terapkan pada persoalan masyarakat kita. Lama-lama ada selera dari kita. Untuk bagaimana membuat orang tahu sadar ini. Bagaimana cara yang baik. Sekarang ini dengan teknologi-teknologi yang canggih begitu rupa itu. Itu dikemukakan sejumlah teori. The theory of communication. The theory of communication. Itu membuat kita tahu bagaimana to communicate. Komunikasi pada orang. Kalau kita mau dakwah kita harus tahu komunikasinya pada orang. Bagaimana teori bekal. Kalau orang pada theory of perception. Jadi sejumlah teori itu Allah memberikan pada kita. Beberapa kemudahan dalam kesempatan yang kita perlu. Terutama dalam persoalan digitalisasi. Sudah dimudahkan sangat-sangat mudah dengan kemajuan digital ini. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa di tas kita. Bahwa di saku kita akan. Baik. Jadi saya kira. Ini mungkin waktunya sudah habis ya. Ya. Saya minta maaf. Tapi saya melihat bahwa. Marilah pertama saya melangi. Lain syakatum la'zidarnakum wa'in kafatu inna'adzadila syadid. Surat Ibrahim ayat 7. Marilah kita pikirkan. Jadi marilah kita syukuri. Supaya keberadaan kita tidak hanya sebagai satu kerja rutin. Mengikuti Tadarus. Mengikuti sum-sum seperti ini. Yang kedua. Marilah kita lengkatkan kepekaan kita kepada masyarakat kita. Terutama di era yang sekarang ini penuh dengan tantangan. Terus dengan opportunity. Penuh dengan hal yang buat kita itu aware. Sadar. Meterbeliak. Gapak kita itu menghadapi begini. Oleh karena itu saya usul saya. Yang terakhir adalah. Bahwa marilah. Mari kita masing-masing mengadakan satu kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Untuk dia bisa diadakan. Satu apa ya. Satu kelompok-kelompok kernel-kernel. Untuk selalu diskusi dalam hal persoal-persoal masyarakat kita. Saya kira itu. Jadi. Sosial apa namanya. Apa namanya. Kalau orang dikatakan sosial haras. Oh iya. Kamu selalu enggak. Kalau masyarakat. Jadi sangat penting. Sekarang saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah. Allah memberikan kemudahan pada kita semua. Dalam waktu yang subuh yang banyak sekali manfaatnya. Satu hal yang saya harapkan. Bahwa saya mempunyai kesan. Bahwa kalau kita menggunakan waktu subuh. Sesudah salat. Sesudah ngaji. Sesudah apa. Itu akan banyak sekali dipakai. Untuk bisa mendapatkan hikmah. Belajar dan sebagainya. Insya Allah. Amin. Semoga kita dimudahkan dan ganjakan. Allah SWT. Amin. Ya Rabbul Amin. Allahumma yam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang mengingatkan kepada kita sekalian. Bahwa salah satu tantangan dari umat kita. Itu mayoritas penyakit yang namanya miopis. Penyakit rabun jauh. Kita bisa melihat kehidupan pas kematian. Semuanya akan dinikmati kesekarangan gitu ya. Prof ya. Dan ini saya kira nanti akan di apa. Ini bisa di eliminir dengan dibaca. Kita dipertanggungjawabkan. Masa hidup kita Pak. Masa hidup kita harus kita pertanggungjawabkan. Nanti Allah akan menanyakan. Kamu sudah saya hidupkan. Era ya mililah eranya seperti itu. Apa yang harus kamu lakukan? Silahkan itu dipikirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Untuk yang pertama akan membahas. Saya beri kesempatan yang paling jauh. Mas Dr. Gito Anurago MSC dari Taiwan. Mas Gito. Mas Gito. Mas Gito. Jawa Thailand. Silahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabil alamin. Maturnuan atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Dito Anurago, Magister Sains. Saat ini sedang kuliah S3 di Taipei Medical University, Taiwan. Jadi, yang pertama saya sampaikan salam berhormat, sinergis, dan kolaboratif dari sahabat sekaligusurkan saya, Prof Taruna Ikrar untuk Bapak Anies, Prof Arief Satria, dan Prof Siti Hamamah. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan untuk semua narasumber tentang kolaborasi dalam hal riset dan publikasi. Mengingat sebagai diaspora di Taiwan, kemungkinan besar setelah saya kembalikan akan kehilangan semua fasilitas riset yang saya dapatkan dari pemerintah Taiwan dan juga Profesor di sini. Perlu diketahui juga riset saya di bidang molecular medicine, terutama di bidang stem cell, karti cell, regenerative medicine, dan juga terkait dengan nanoteknologi. Dan ini merupakan suatu riset yang sangat fundamental atau sangat dasar untuk kemajuan suatu negara atau bangsa. Dan ini Taiwan, itu bersama-sama dengan Cina serta Jepang, itu masih mengembangkannya, terutama stem cell ini, karena Nobel Prize untuk stem cell itu sudah diperoleh oleh bangsa Jepang kurang lebih tahun 2012. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan juga bagaimana kalau misalnya, dari diaspora dari luar negeri, terutama saya itu ingin bergabung dengan ISMI, kepada Prof. Arief Satria, itu pertanyaan. Kemudian tentang kontak dari narasumber, kontak persen narasumber, mohon nanti di Panitia bisa membagikan. Mungkin begitu saja singkat dari saya untuk memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya usul, ini media yang luar biasa, tajuk yang luar biasa. Jadi lanjutkan yang pertama, dan suatu saat ini orang-orang hebat, orang-orang hebat tapi soleh, itu kalau ini adalah media katakalah tapi nyata, suatu saat bisa bertemu langsung, merumuskan hal-hal urgen tentang kehidupan bermasak dan berbangsa yang kita alami saat ini. Yang kedua, Pak, kita sudah maklum sekarang bahwa tradisi literasi, tradisi ilmiah sekarang dengan senyumnya bergeser paradigma dengan tradisi menonton, tradisi melototin, sesuatu menu yang kita tinggal melihat saja di HP anak-anak kita. Maaf, saya seorang guru, guru SMA, sangat merasakan sekali kebijakan regulatif yang kemudian memperlakukan sistem pembelajaran pandemik ini. Sungguh, kita yang di tingkat bawah, di tingkat lapangan ini, merasakan sesuatu yang membuat kita semakin gelisah. Dan oleh karena itu, setuju kami dengan nasihat Prof. Siti Khomama untuk kita selalu bergerak. Kadang harus senyap, tetapi juga harus semat. Karena itu, mohon pencerahan dari para orang tua kami. Bagaimana ini tajuk luar biasa, bisa merumuskan hal lain misalnya. Karena kalau misalnya, maaf, kebijakan atau regulasi mengenai literasi secara formal, kadang kita terjebak, ya formalitas saja. Tapi berarti betul bahwa tradisi literasi sungguhnya harus dibangkitkan, dihidupkan dari keluarga. Dan bagaimana jama'ah ini bisa menginspirasi agar keluarga-keluarga Indonesia, terutama keluarga Muslim, bisa menjadi pionir untuk kembali lagi kepada tradisi generasi awal, bagaimana Islam dan umat Islam itu menjadi muncul aizah, muncul kemuliaan karena tradisi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kalau ada satu lagi tadi, tapi yang ibu-ibu. Mbak Lely, masih jadi mau bertanya, Mbak Lely? Terakhir, Pak Samsul Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira setiap-tiga pembicaraan ini sangat luar biasa sekali. Saling mengisi, saling mengelengkapi apa materi atau substansi yang dibahas. Namun demikian, ada beberapa yang ingin saya pertanyakan atau komentari. Pertama, dari Pak Anies Baswedan. Itu betul sekali, apa yang Bapak sampaikan mengenai enam literasi. Tapi saya akan menekankan kepada literasi yang membaca. Saya kira ini sangat penting sekali. Membaca, karena memang artinya membaca bukan sekedar membaca, tapi begitu membaca, kita langsung bisa menangkap inti seharinya dan muncul hidup atau imajinasi tadi. Tentu ini dikaitkan dengan kepentingan menulis. Jadi kalau kita dalam ingin menulis sesuatu, jadi kita tahu pengetahuan apa yang kita harus baca. Dari sini, membaca itu bukan hanya satu mungkin. Karena untuk tulisan itu, ini perlu ini lagi yang dibaca, perlu ini lagi, dan seterusnya. Jadi ini memang sangat penting untuk melatih, membiasakan, anak-anak yang berhasil muda membaca yang betul-betul membaca yang efisien dan efektif. Saya kira itu poinnya. Kemudian yang kaitannya dengan Pak Prof. Arief Satria, itu juga bagus sekali apa yang Bapak sampaikan semuanya. Ada satu perumpamaan tadi, contoh, misalnya Cina. Cina dikenal dengan bangsa peniru, betul sekali. Saya pernah ke sana tahun 90-an, betul. Jadi kalau ada pameran produk-produk baru di Cina, itu dalam beberapa hari sudah muncul imitasinya. Lagi dulu terkenal. Tetapi kalau saya melihatnya ada positifnya. Mereka mungkin punya program, pemerintahnya, jadi dia menguasai tidak hanya meniru, tapi mengembangkannya dengan cepat. Dan buktinya mereka bisa maju. Dan ini saya ingat pada waktu zamannya Pak Habibi, Pak Surabibi, mengatakan bahwa kita harus mulai dari akhir. Artinya, yang akhir itu kan ada tahapannya. Kita jangan belajar lagi dari tahapan di tengah-tengah atau di awal, tapi dari ujung tadi. Itu yang dilakukan oleh Cina. Jadi kalau kita belajar dari situ, misalnya produk teknologi apa, dia bongkar, dia pelajari semua, dan dia kembangkan. Itu bisa cepat. Yang penting kalau menurut saya, kalau kita mau juga menerapkan ini adalah, kita punya programnya, kita mau apa setelah kita tahu itu. Nah ini yang sama atau lagi yang terakhir, Pak Arief, mengenai mental inferior. Saya kira ini penting. Saya kira ini peranan perguruan tinggi dalam pendidikan bagaimana membina supaya generasi berikut ini jangan seperti itu. Tetapi ini juga ada kaitan dengan kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah itu kontraproduksi, misalnya, katakanlah banyak orang-orang pinter di Indonesia ini ternyata tidak bisa dimanfaatkan di kita. Atau karena kebijakannya yang kurang pas. Sehingga itu dia berkembang maju di tempat lain, di negara lain. Nah ini juga saya kira ada kaitan dengan kebijakan pemerintahnya juga yang harus mendukung jangan sampai kontraproduktif. Saya kira itu saja. Terima kasih. Pak Samsul dari mana, Pak Samsul? Saya dari Bogor, Pak. Alhamdulillah. Saya sudah beri dulu alumi IPB. Terima kasih, Pak Samsul. Nah ini maaf, Bapak-Ibu sekalian. Kita diberi waktu sampai jam 7. Dan ini masih sudah jam 6.57 menurut jam saya. Oleh karena itu, tidak mengurangi dari beberapa yang sudah right hand. Kita cukupkan untuk yang right hand. Tadi saya lihat yang di chatting juga cukup banyak. Nanti akan dipelajari oleh Anidia untuk didiskusikan dan dikomunikasikan juga dengan para narasumber. Kita langsung kepada jawaban atau komentar balik dari para narasumber sekaligus closing statement. Silakan masing-masing sekitar 3-5 menit. Untuk yang pertama, apakah Prof. Arief masih bergabung? Prof. Arief? Siap. Ya, monggok Prof. Memberikan komentar sekaligus closing statement, monggok Prof. Baik, terima kasih. Mohon maaf, bisa lagi di jalan. Nah, jadi untuk sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Dr. Tadi, salam hormat buat Pak Tarnak Iqral ya. Dan juga saya sangat berharap ini, di Taipei ada IJMI, orsat, nanti orsat atau orda Taipei. Nanti bisa komunikasi dengan saya, mas, untuk bisa menjalani juti membangun IJMI di Taipei. Saya kira hal yang sangat positif sekali. Kemudian, yang kedua, berkata dengan kolaborasi, memang Taiwan ini luar biasa kemajuannya. Bahkan riset-riset di Taiwan itu jauh lebih canggih daripada riset-riset di China. Jadi, sebagian teknologi Taiwan untuk kita China dalam pertanian itu sebagian dari Taiwan dan Israel. Jadi, Taiwan itu saya kira sangat leading sekali, dan kursusnya sangat-sangat dahsyat. Nah, terkait dengan soal teknologi stem cell dan sebagainya, kita segera perlu terus untuk mengembangkan itu. Memang fasilitas riset kita masih sangat terbatas. Akan tetapi, justru kehadiran Pak Dokter dari di Taipei bisa menjadikan benchmark ya. Kira-kira alat-alat apa yang memang sangat canggih di sana. Nah, kemudian IPB juga sekarang sedang bersiapkan dokteran. Silahkan monggo, Pak Dokter, kalau berkenaan untuk gabung ke IPB, silahkan untuk kita lagi cari banyak dokter di IPB. Nah, kemudian pertanyaan Pak Samsul ya, tadi yang berkaitan dengan China dan sebagainya. Memang poin saya adalah bahwa semua negara sedang belajar. Tiongkok dan China juga sedang belajar. Sedang belajar merespons perubahan. Jadi memang mereka ketika konteksnya pertanian, mereka yang saya kira China itu canggih sekali pertaniannya, ternyata mereka lagi belajar. Dan mereka banyak meniru dari Israel. Nah, tadi ada pertanyaan di chat juga, bagaimana untuk 4.0 bidang pertanian? Ini begini, Pak Sekalian. Ini memang ada problem yang saya kira sangat serius di Indonesia. Dan di dunia yang ketiga, karena kita ini menghadapi multiple class ya. Jadi ada berlapis-lapis bahwa petani kita itu tidak semuanya 3.0. Karena ada petani 3.0, ada petani 2.0, ada petani 1.0. Bahkan bukan ada petani 0.0. Nah, karena itu bagaimana kita harus melakukan lompatan ya. Lompatan secara bersama-sama. Dari 1.0, 2.0, 3.0, menjadi 4.0. Negara-negara lain lebih mudah. Jepang, Australia, dan Eropa itu mereka 3.0. Selangkah lagi 4.0. Akan tetapi kita 1.0. Karena itu adalah perlu mapping pemetaan terhadap bergana proses percepatan teknologi di lapangan. Itu harus kira-kira kita lakukan dengan pemetaan kebutuhan dan kemudian kita lakukan secara lebih arif dan bijaksana. Nah, mengapa? Kan tidak mungkin ketika buruh masih sangat banyak di sebuah kawasan perdesaan, kemudian kita menggunakan drone. Kita menggunakan drone, maka memupuk itu hanya butuh waktu 10 menit untuk 1 hektare. Bayangkan kalau saya hanya menggunakan buruh, itu ada 10 orang per hektare dengan waktu lebih dari 1 jam. Karena itu efisiensi akan tercipta. Akan tetapi pengangguran akan tercipta. Tetapi bagi masyarakat yang buruhnya itu sudah sangat langka yang kita gunakan teknologi yang canggih. Jadi emas sebenarnya tidak bisa dihantam kromo, di-generalisir satu kawasan, semua 4.0. Sekarang ini perlu ada pemetaan, berbilah-bilah, secara bijak, bagaimana kita menerapkan. Tapi prisi teknologi ini menjadi kini secahayaan. Karena dulu orang mengambil daun sampel untuk mengetahui penyakit tanaman apa, butuh waktu 3 minggu. Sekarang menggunakan smartphone, itu bisa ketahuan penyakitnya apa, obatnya apa, dan sebagainya. Jadi sekarang itu sebenarnya fasilitasnya luar biasa, sangat membantu. Tapi yang jelas bagi kita adalah bagiannya penyakit tanaman, termasuk yang membangun literasi digital di kalangan para petani di Indonesia. Sehingga problem sekarang adalah problem desa. Nah, yang terakhir, di Indonesia ini salah satu problem pendidikan kita ini adalah karena kita punya keragaman siswa. Jadi lulusan SMA itu, kalau kita bikin 4 kuadran ya, ada sumbu Y, ada sumbu X. Sumbu Y itu adalah prestasi akademik, dan sumbu X itu adalah kemampuan ekonomi. Orang kuadran 2, ekonominya bagus, akademiknya bagus. Ini semua rektor senang. Ada lagi, kuadran 1, akademiknya bagus, ekonominya enggak. Tapi ada biasiswa, ada KIP, dan lain-lain macam. Ada juga yang kuadran 4, ekonominya bagus, akademiknya tidak bagus. Dia masih punya duit untuk bayar. Akan tetap menjadi persoalan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah di kuadran 3, di mana orang ekonominya kurang bagus, prestasi akademiknya kurang bagus. Inilah mayoritas anak-anak lulusan SMA kita yang harus kita selesaikan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan pendidikan umat, adalah menyelesaikan pada kuadran ketiga. Karena kuadran 1, kuadran 2, sudah banyak diselesaikan oleh perkuan tinggi, oleh pemerintah. Tapi kuadran 3, orang yang enggak mampu secara ekonomi, dan enggak mampu secara akademis, ini mau diapakan. Nah itulah kita perlu strategi khusus. Karena saya yakin itu bukan karena dia tidak pintar, bukan tidak mampu, tapi memang barangkali situasi dan kondisi. Karena akses dan sebagainya, sehingga harus kita pecahkan masalah itu. Jadi sekali lagi, insya Allah menjadah-wajadah, kalau kita punya ikhtiar, kita akan bisa mendapatkan hasil, dan semua tergantung pada willpower, kekuatan kemauan. Jadi kekuatan kemauan akan bisa menentukan, masa depan kita saya yakin, dengan bimbing Allah SWT, kita bisa benar-benar menjadi rahmatullah alamin. Warahmatullahi suruh alamin. Terima kasih. Terima kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tugas sebagai Mas Gito untuk bikin ISMI Orda Taiwan. Nanti komunikasi dengan Pak Ketua Umum. Kita lanjutkan. Pak Gubernur masih gabung? Mas Anies masih gabung? Kalau sudah kita bergabung lagi, maka narasumber yang ketiga, yang terakhir, Ibu Prof. Hamama, mau gak closing statement? Lima menit, Prof. Masih mute, Prof. Suaranya masih mute, Prof. Kangguan audio, Pak. Oke. Kalau sudah ini, mungkin ini juga kebetulan waktunya sudah melebihi dari yang menjadi program dari Panitia. Oleh karena itu, tanpa mengurangi penghormatan kepada Ibu Hamama, kajian kita atau diskusi kuliah sesungguh kita pada pagi ini. Saya cukupkan sekian, dan insya Allah kita nanti akan ketemu pada episode-episode berikutnya. Dan teknis yang berikutnya nanti akan disampaikan oleh Panitia, dan juga oleh host. Oleh karena itu, waktu saya kembalikan kepada host dan Panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hamim Yarakasih Putra atas waktunya sebagai moderator. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para nasara sumber, Bapak Anies Baswedan, PhD, Prof. Arief Satria, Prof. Siti Khamama Suratno, berkaitan dengan kuliah subuh pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu pada kuliah subuh pada Rabu pagi yang akan datang dengan teman dan insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kami ini kuliah subuh pada pagi hari ini terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih. 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 Terima kasih.